Nggak ada, nggak pernah marah kata dia. Depan-depan yang lalu nyapo. Perambanan CES. Perambanan CES om, sumpah, diem terus. Tapi udah, udah ya. Kalau cowok ini, kalau cewek ini. Kalau cewek apa, kalau cewek apa gitu udah. Denny Caknan, antara cari nama bayi dan istri yang mendadak pencemburu berat. Belum genap dua pekan mengumumkan kehamilan bela bonita istrinya. Denny Caknan sudah siapkan nama untuk calon buah hatinya. Bener-bener excited sekaligus gaspol. Pokoknya serba sad-sad. Hal ini diungkapkan Denny saat diundang ke podcast Deddy Corbusier kemarin. Udah punya nama, Bu. Seniman musik ambian nyaris dipastikan urusan buat nama anak pun. Sepuitis cair lagu. Namun sayang, meski didesak berkali-kali untuk membocorkannya, Denny dan bela bonita kekeh menyimpannya. Baru akan dibuka setelah si anak lahir kelas. Membangun keluarga dan langsung dapat amanah adalah anugerah tak terkira. Syukur tak terhingga juga diuntai Denny Caknan. Hanya saja, seiring kehamilannya, bela bonita juga mendadak berubah jadi super pencemburu. Gampang banget ngambek dan sewot. Pokoknya kelas berat. Bisa jadi karena ngidam atau karena bawaan si bayi. Tapi bisa juga karena bawaan hati lho, alias baper. Bagaimana nggak baper, nggak cemburu. Soalnya Denny Caknan dekat lagi dengan Happy Asmara. Yang notabene jelas-jelas si mantan pacar. Manusiawi jika hati bela bonita panas terus. Denny Caknan dan Happy Asmara belum lama ini berbaikan. Sepakat akur lagi. Bahkan keduanya langsung menyepakati membuat proyek bareng. Berupa sequel hits mereka berdua Satru dengan judul Satru 3. Bahkan terbaru, Happy sudah membagikan proses rekaman proyek mereka berdua ini. Saya ini judulnya Cak Satru. Baikan, Baikan Siji. Lagunya yang biar ya, Jajah? Aku Sbaikan, Merkukakean Letri. Rambutmu kok malah pengen dia gini? Aku cukur ya, biasa nggak ada masalahnya. Masalahmu apa? Singet, masalahnya. Duitmu hake. Ake masalahnya. Duit, perjuangan kamu. Wanita mana yang nggak cemburu berat? Istri mana yang nggak panas hati? Melihat sang suami dekat-dekat lagi dengan sang mantan. Apalagi faktanya Satru, Satru 2 adalah dua hits yang tak hanya laris manis di masyarakat. Tapi juga hits yang membuat Denny Canan dan Happy Asmara saling jatuh hati. Bahkan sampai nyaris jadi suami istri. Saya datang, kondisinya udah begitu. Jadi mereka bilang, wah trak-trak loh, kalau bangun-bangunan di atas saluran air, bukan saya yang bangun. Klinik Tompi digeruduk masa. Di Tuding membangun klinik sembarangan dan menutup saluran air, dokter Tompi diprotes warga Pondok Aren. Masa bahkan lumayan beringas dengan nekat menggeruduk klinik milik Tompi yang berada di Jalan Jombang, Jakarta Selatan. Ini adalah aspirasi masyarakat terkait peraturan yang ada, yang sudah dibuat. Pengusaha Tompi ini di klinik Bidupul, terindikasi melanggar aturan. Dengan melakukan pembetonan kali yang digunakan untuk parkir secara komersial, untuk kepentingan perusahaan. Masa yang mengatasnamakan aliansi warga Pondok Aren Menuding, lahan parkir yang digunakan oleh klinik kecantikan milik Tompi, menyalahi aturan, karena telah menutup saluran air. Untuk itu, mereka menuntut agar Tompi membongkar saluran air yang berada tepat di depan klinik kecantikan miliknya. Tak hanya itu, Masa juga meminta Tompi untuk mempekerjakan warga lokal di kliniknya. Tuntutannya kami masyarakat minta dibongkar. Dari perusahaan, kita minta, bukan hanya dari perusahaan milik Tompi, tapi dari perusahaan yang ada di Tangsel, khususnya di Pondok Aren, kerjasama dengan masyarakat lokal. Menghadapi aksi protes masa di kliniknya, Tompi sangat menyayangkan aksi tersebut. Ia berdali bila saluran air sudah ditutup sebelum klinik kecantikannya berdiri. Saya datang, kondisinya sudah begitu. Jadi mereka bilang, wah, kalau bangun-bangunan di atas saluran air, bukan saya yang bangun. Dari saya beli tanah ini, dulu kan bekas kompensin. Area di depan situ sudah pernah dipetong, dan saya ngecek semalam katanya sudah ada surat resmi dari dinas pengairan. Yang memperbolehkan area itu dipakai dengan syarat dibangunin turut sampai ke ujung. Dan ikut menjaga kebersihan kalian. Sementara mengenai tuntutan lapangan pekerjaan, Tompi juga telah berdiskusi dengan warga setempat untuk membuat lamaran pekerjaan. Namun tidak ada yang mau mengikuti aturan yang telah dibuat perusahaan. Ini nggak bisa. Ini itu ada kliniknya. Di sini ada kliniknya, di sini ada sistem yang berjalan. Jadi, masuknya pun harus pakai sistem. Langsung daerah ke saya, nanti keluarin sakit saya nggak langsung ngurusin. Jadi, saya bilang silahkan deh, kalau yang mau masukin lamaran, nanti saya kasih rekom. Saya akan kasih rekomendasi ke yang PT-PT yang udah bekerja sama dekat kita di sini. Tolongnya diutamain, karena ini warga loka. Kan bisa. Jangan hilangkan senyumnya, jagalah sinarnya. Selalu jaga hangat peluknya. Terus cintai kekurangannya dan beri waktu. Pesan romantis Fidi diulang tahun sang istri Fidi Aldiano membuat kejutan di tengah sorotan publik yang jarang melihat Fidi menghabiskan waktu berdua dengan istrinya, Sheila Dara Aisyah alias Ae. Terus cintai kejutan di tengah sorotan publik Terus cintai kejutan di tengah sorotan publik Terus cintai kejutan di tengah sorotan publik selamat menikmati selamat menikmati